jadi gini ceritanya, beberapa minggu lalu ya gue bertanya kepada para ewing squad ya sekiranya hal apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di sesi api minggun ini nah banyak diantara kalian yang bilang bang coba bahas kuyang well kebetulan juga penampakan kuyang sempet viral di sosial media ya dikutip dari tribunews ini ada akun instagram samarindaetam kalau gak salah pada tanggal 6 oktober 2019 sebuah rekaman cctv memperlihatkan halaman depan rumah seorang warga dalam video tersebut disitu ada warga yang teriak kuyang kuyang lu beberapa detik kemudian terlihat juga warga yang panik gue mau lo saksikan dulu nih ya video ini jujur setelah gue saksikan video ini ya gua agak kesusahan mencari kuyang yang dimaksud jadi judulnya si orang ini tuh kebetulan menepak kuyangnya pakai sapu lidi tapi pas gue slow motion lalu gue zoom, gue masih kesulitan melihat sosok kuyang yang ada dalam video ini gue coba cari lagi video kelanjutan dari video yang tadi ternyata kelanjutan dari video tadi dikutip oleh channel youtube nya viva.co.id sayangnya wujud kuyangnya masih belum terlihat jelas tapi gue bisa mendengar suara yang diasumsikan itu kuyang atau orang yang sedang kesurupan kuyang nah orangnya itu menangis pas lagi tertangkap wah gue mau lo pasang kuping lo baik baik deh ya buka jalan buka jalan buka jalan buka jalan Wah, parah deh. Gue ngeliat video itu ngeri sih sumpah. Kalau video tadi adalah usaha penangkapan kuyang, kali ini ada kuyang yang tertangkap beneran. Gue gak tau ini kuyang beneran atau bukan ya, tapi di dalam video ini ada orang yang berpakaian serba hitam gitu, lengkap, itu membawa semacam wajan yang diasumsikan bahwa wajan itu adalah kepala dari kuyang. Begitu kain yang menutupi kuyang itu terbuka, itu disitu bisa keliatan bentuk wajah dari orang yang kayaknya sih udah agak tua. Dari sini gue menjadi sangat penasaran untuk membahas kuyang ya. Maka dari itu, nama gue Ewing dan inilah cerita lengkap dari kuyang. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Kuyang, kalau kutilanak itu memiliki popularitas nomor 2 lah di tangga nada perhantuan. Kuyang ini bisa dibilang yang masuk 10 besar lah. Kenapa gitu? Karena kuyang ini ternyata gak cuman di Indonesia doang loh. Di Thailand, namanya adalah Krasus. Di Cambodia, namanya adalah Ap. Di Laos, namanya Kasu. Di Malaysia, namanya Pananggal. Di Indonesia, namanya Kuyang, Palasik, Parakang, Selakmatem, Leak, dan lain-lain. Kuyang ini bisa dibilang hantu yang cukup terkenal di wilayah Asia Tenggara. Kuyang, sebagaimana yang lo tau, dia adalah wujud yang digambarkan sebagai kepala wanita dengan wajah yang cantik. Terus terbang berkeliling di malam hari dengan organ-organ tubuh yang masih menggantung di lehernya. Organ tubuh yang menggantung di tubuhnya biasanya itu ada jantung, paru-paru, hingga usus. Kuyang ini terbang di malam hari untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang baru saja melahirkan untuk menambah ilmunya. Wujud Kuyang ini di malam hari itu memang mengerikan ya, tapi kalau di siang hari ternyata Kuyang itu bisa dibilang wujudnya seperti manusia biasa. Biasanya si wanita ini menggunakan semacam penutup leher di lehernya. Karena di lehernya itu akan ada bekas putus gitu, kayak ada garisnya atau bekas sayatan yang gak bisa hilang. Jujur ya, asal-usul Kuyang ini susah untuk diverifikasi. Karena dugaan bahwa Kuyang ini berasal dari cerita kiyat yang menyebar dari mulut ke mulut itu besar sekali. Tapi gue gak mau stop disitu ya, nanti video ini terlalu simple, terlalu mudah, terlalu murah. Gue coba gali lagi nih, lebih dalam. Dari beberapa artikel Indonesia yang gue baca, diceritakan bahwa Kuyang itu dipercaya sosoknya itu seperti wanita biasa yang sedang mendalami ilmu hitam. Ketika dia mendalami ilmu hitam, si manusia itu, si cewek itu, itu membuat semacam perjanjian yang mengharuskan doi untuk rutin mencari tumbal. Nah, ketika si wanita itu ingin mencari tumbal, kepala si wanita itu akan lepas dan melayang, berpisah dari tubuhnya sambil membawa organ tubuhnya itu kayak menjuntai-juntai yang gak jelas. Lalu tubuhnya itu akan stay di rumah, menunggu kepala dan isi organnya itu datang kembali setelah tumbal ditemukan. Itu kalau asal-usul di Indonesia ya. Kebetulan di Thailand, Kuyang ini juga termasuk populer men. Dan Kuyang dipercaya adalah perwujudan dari wanita yang ketika masih hidup itu sering banget melakukan perbuatan maksiat atau tidak baik. Ketika wanita itu sudah mati, mereka akan dilahirkan kembali sebagai Kuyang yang diberi rasa lapar yang tak tertahankan. Rasa lapar ini itu hanya bisa hilang, hanya bisa dipuaskan apabila si Kuyang itu meminum darah. Ada juga cerita bahwa Kuyang tadinya adalah seorang wanita yang kaya raya, terus yang memiliki keinginan untuk hidup abadi demi menikmati kekayaannya. Dari situ dia mempelajari dan melakukan praktek ilmu hitam. Sayangnya entah kenapa ada yang salah dengan praktek ilmu hitamnya sehingga menjadikan kepala dan badannya itu berpisah. Nah, walau pun begitu dia tidak mati, dia memang hidup abadi tapi dengan kondisi badan dan kepalanya berpisah. Ya bener sih, dia hidup abadi sesuai dengan permintaannya tapi dengan kondisi yang aneh. Banyak sebenarnya asal usul mengenai Kuyang dan pada dasarnya wanita manapun itu bisa menjadi Kuyang apabila mempelajari ilmu hitam yang dimaksud. Asal usul Kuyang udah gue bahas nih. Nah, sekarang masuk ke bagaimana menghalau Kuyang. Dilansir dari Wikipedia ya. Orang-orang disarankan untuk menaruh semacam pagar berduri atau tanaman berduri di sekitar rumah supaya Kuyang itu tidak berani masuk ke dalam rumah. Si ibu hamil juga disarankan untuk mengantongi semacam gunting kecil gitu agar Kuyang semakin takut untuk mendekati ibu dan anak. Dikabarkan juga ketika si bayi baru lahir ya, keluarga dari si ibu itu harus menggunting placenta atau ari-ari dari si bayi. Nah, itu dibuang jauh-jauh dari rumah dan dalam-dalam dikubur di tanah supaya si Kuyang itu terkecoh dan tidak menemukan si ari-ari ini. Tadi kan ya gue bercerita nih kalau si Kuyang itu kalau sedang bergentayangan ya, badannya itu kan diem nunggu kepalanya untuk balik lagi. Nah, si badannya Kuyang ini sebenarnya adalah salah satu kelemahan dari si Kuyang. Kuyang pada dasarnya itu harus balik lagi ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Kalau pas Kuyang balik nih dan tubuhnya itu kita umpetin, Kuyang bakalan mati kesakitan. Si Kuyang ini juga gak boleh tukar-tukaran badan jadi dia harus balik ke tubuh originalnya. Dikabarkan lagi ya, Kuyang ini akan mati kalau dibakar di bagian kepalanya dan dipotong organ tubuhnya. Dan juga Kuyang ini bisa dilukain secara fisik. Kalau gue simpulkan ya, Kuyang ini itu ya bisa kita sakitin. Lo tinggal cabok aja pake panci PUBG juga knockout dia. Baik lagi nih ketanyaan, apakah Kuyang itu real atau hoax? Secara ilmu pengetahuan ya, sangat mustahil ya manusia untuk bisa hidup ketika kepala dan badannya dipisahkan. Lalu juga sangat kecil kemungkinan manusia apabila ada manusia nih yang bisa hidup tanpa tubuh atau tanpa casing. Ditambah lagi, mekanisme terbang si Kuyang ini juga bisa dibilang sangat mustahil. Dia gak punya sayap atau daya untuk terbang, tapi kok bisa terbang? Itu aneh, tapi ya tapi walaupun pemikiran logika berkata atau mengarah bahwa Kuyang itu adalah hoax. Satu hal yang gue percaya adalah ilmu hitam. Buat gue ilmu hitam atau sihir itu nyata. Udah banyak agama dan sejarah yang menjelaskan atau bercerita mengenai ilmu hitam atau tipu daya sihir ya. Kalau kitab suci udah bilang itu ada ya maka itu ada. So, kalau Kuyang itu beneran ada dan kalau dia nonton video ini, gue mau lo selfie dengan pose tercantik lo. Terus DM ke Instagram gue di ewing__hd ya. Siapa tau kita follow followan dan jadinya sayang-sayangan. Cuma jangan terlalu sayang karena Instagram gue sekarang dipegang sama cewek gue. Jadi ya aman lah ya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di api unggun selanjutnya. Good night. Good night.